...konstruksikan, ini kan tidak ada, hanya keterangan saksi, hanya keterangan saksi ini, saksi itu, tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir, seharusnya BAP itu harus ada jadi ketika Regi Setiawan menolak keterangan saksi itu, saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa tapi Pak Tanya ini tidak ada, bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu, ya kan selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua itu banyak berlatar belakang, Sudirman, Cuma berlatar SMP, Regi Setiawan, Cuma tamatan SMP kemudian dibawa, ditarik, pemeriksaan psikologis lah diujilah bagaimana, mereka ini, ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh makanya setilang ini, masuk, betul-betul ditetapkan untuk tangkap, rujukannya adalah ketarangan amin menurut saya itu sangat keliru, dan kami akan jawab, kira-kira seperti itu saya tambahkan di kira-kira, Pak sekarang begini, kalau yang pencocokan-pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016 foto yang diambil di 2016, kemudian dicocokkan sama data Ducati, ya pasti cocok Pegi Setiawan tapi mana Pegi Perongnya, gitu loh, pasti cocok lah, jadi kalau mau dikait-kait, makanya saya bilang yang majukan dalam bukti surat, tidak ada kaitannya sama Pegi Setiawan mas, saya tambahin ya mas, saya tambahin ya saya tambahin ya kenapa? kalau takut itu, itu kan sudah lama dihapus juga jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh dan itu, itu gak ada kaitannya, gak ada kaitannya mas, saya tambahin ya, saya tambahin di dalam persidangan tadi, saya merani mengatakan, kermohon itu ngelantur yang dijawab sama mereka, sama pertanyaan kami berbeda seharusnya mereka menjawab kepada kami, kami menangkap karena ini loh alasannya, alat buktinya ini itu seharusnya, kami menahan dasarnya ini tetapi mereka ngelantur, ngelanturnya mereka menceritakan masalah BAP ini tidak, ini BAP diceritakan, buat apa? bahkan mereka mengatakan tadi, satu mereka mengatakan kalau mereka hasil dari psikologi, mereka jadikan ala bukti hasil psikologi ini dikatakan kalau si Pegi Setiawan ini dikasih tahu fotonya si Pina berubah wajah loh, kok karena itu dijadikan jadi ala bukti ini sangat lucu, lucu loh tapi kami masih tetap optimis, kami termohon akan dikabulkan jadi akan mudah menjawab di replik nanti ya Bang? akan mudah, pemohon akan dikabulkan oke, jadi ini saya jawab secara keseluruhan ya jadi pada intinya, penyidik Kuala Jawa Barat selaku termohon dalam menjawab permohonan para peradilan kami pertama, mereka mendasarkan pada putusan pengadilan dimana 8 perpidana itu sudah terbukti, sudah menjalani kemudian ada 3 DPO kita kupas bagi alias perong di dalam jawabannya, tidak ada bukti, alat-alat bukti yang dengan pendekatan metode saintifik, krankistis tegisien, itu tidak ada hanya dari keterangan-keterangan saksi nah, saya bacakan nih, ini yang kita tunggu-tunggu alat bukti apa yang dimiliki Polda Jawa Barat sehingga mendatang tersangka saya bacakan, ini keterangan saksi cuma Sudirman, Bin Suratno, Suprianto, Jaya Lestriwon, Aep, Perudi, Pelor, Singgi Galang, Dederiswanto, Caksita, Abdul Pasren dan seterusnya kita bahas Sudirman Sudirman dalam jawabannya itu mengakui menyatakan bahwa Pegi alias perong datang ke SMP sebelah perjuangan ikut minum ciu dengan menggunakan motor smash tetapi kemudian keterangan berikutnya yang dituangkan Sudirman masih mengingat-ingat ciri-ciri Pegi Setiawan Pegi Perom itu Pegi Setiawan masih mengingat-ingat ciri Pegi Setiawan artinya kalau memang dia itu berdua sebagai pelaku ngapain diingat-ingat kan gitu ciri-cirinya begini ininya begini itu artinya memang secara psikologis kelihatan sekali tidak ada di lokasi tidak di TKP karena kalau berada di lokasi Sudirman cukup betul Pak Yung orangnya itu dalam keterangannya masih menjelaskan ciri-ciri yang ada tato-nya yang ada badannya begini iya teman SJ seingat saya ada kalimat seingat saya Sudirman ini nah itu diantaranya kemudian kedua AEP alat buktinya nah alat bukti AEP ini keterangan AEP ini seperti yang tidak sudah dengar sama-sama hanya melihat dari jarak 100 meter disini 50 meter yang hanya melihat dilempari saja setelah itu sama Dede Kurniawan dibalikkan karena ketakutan sehingga pada saat itu AEP tidak mungkin bisa mengetukur dari seorangnya lalu setelah ditangkap baru ada metode cocokologi setelah ditunjukkan fotonya si TG Setiawan baru iya ini menggunakan motor Suzuki Smash dan seterusnya nah hanya itu ya yang lainnya semua keterangan saksi yang terungkap adalah pertama pada tahun 2016 menyita kendaraan sepeda motor merek Suzuki Smash nya Pegi Setiawan tidak ada penetapan atau keputusan dari Ketua Pengadilan itu sudah terbukti tadi dengan jawabannya kedua dalam KUHAT dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 untuk dapat menetapkan tersangka selain memiliki dua alat bukti itu harus diperiksa dulu sebagai saksi nah tadi secara tidak langsung jawabannya tidak mampu mendalilkan bahwa Pegi Setiawan diperiksa sebagai saksi pilih di dahulu hanya sebagai tersangka langsung ya kenapa? iya artinya kalau ini kan berdasarkan putusan pengadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu minimalnya diperiksa dulu sebagai saksi sebelum tapan tersangka dan ternyata DPO itu yang kita dengar sama-sama ditetapkan Pola Jabarak 2014 tadi jawabannya ternyata DPO sudah ditetapkan pada tanggal 15 September tahun 2016 sementara dalam akurannya untuk menetapkan DPO itu itu harus sudah tersangka dulu jadi belum tetapkan tersangka sudah ditetapkan DPO nah sehingga ini DPO-nya saja melanggar kalau DPO-nya melanggar berarti Pegi Setiawan kalau dirucuk bahwa Pegi Setiawan angkat DPO karena DPO-nya melanggar DPO-nya batang dihukum sehingga penyelidikan harus dilakukan sejak awal penyelidikan dan penyelidikan nah kesimpulannya apakah alat bukti itu sah atau tidak nah nanti ini hanya penerangan saksi tapi yang paling penting yang paling penting pergunungnya adalah berdasarkan keputusan maka 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 konstitusi dan Tuhan pasal 184 selain ada dua alat bukti si Pegi Setiawan itu harus diperiksa dulu sebagai saksi ini jelas sudah diakui jawabannya tidak ada pemeriksaan sebagai saksi malah diakui langsung pemeriksaan tersangka ini telah maka kami berkesimpulan permohonan kami insya Allah dikabulkan kecuali hakimnya masuk angin ada tekanan dari atas dan seterusnya itu urusan yang di atas saya tambahin dikit ya disini termohon dalam hal ini older penyidik dia tidak kesukuin dulu pernah mengatakan kalau si Dhani sama si Andi adalah piktif tetapi tadi diangkat diulas lagi diangkatannya ini saya pertanyakan juga pada tanggal tanggal 21 kelain kami dijadikan tersangka mereka mengatakan tanggal 21 gelar perkara sementara perkap kapolri sebelum gelar perkara seharusnya kalau bukan tertangkap tangan harus dipanggil sebagai saksi karena DVO yang dikatakan mereka pada tahun 2016 itu bukanlah pegi setiawan itu adalah pegi perong gitu loh ini menjadi ade tapi kami tetap optimis insya Allah memang kebenaran berpihak kepada kami dan teman satu alamat itu berbeda ya terlain dengan agen-agentik publik Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia selamat menikmati selamat menikmati